Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto merespon soal rencana berkantor di Ibu Kota Nusantara setelah dilantik Oktober nanti. Prabowo menjawab jika Presiden harus berada di Ibu Kota. Ex-danjen Kopassus ini juga menyinggung perihal investor di IKN. Prabowo pun mengaku dirinya merupakan salah satu investor. Lebih lanjut, Prabowo juga berkomitmen untuk menyelesaikan Ibu Kota Nusantara. Prabowo menyebut Presiden Jokowi sudah mengambil peran sejarah sebagai inisiator pembangunan IKN dan dirinya ingin melanjutkannya. Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Dan walaupun kita sadar pembangunan Ibu Kota itu bukan pekerjaan yang sebentar. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada Ibu Kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris. Saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat jelas optimis ya. Dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini. Walaupun nanti betulnya banyak yang masih kita harus kerjakan. Nanti setelah berarti Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau Ibu Kota ya Pak Hidana dan Ibu Kota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati